Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FMIFA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta, di materi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang matahari. Nah, yang pertama adalah struktur dari matahari. Karena matahari terbuat dari gas, tidak ada batas yang tajam antara berbagai lapisannya. Dengan mengingat hal ini, kita dapat membagi matahari menjadi 4 bagian besar, yang mana di dalamnya ada interior matahari, permukaan yang terlihat atau fotosfer, kemudian dan 2 lapisan atmosfer yaitu promosfer dan corona. Nah, yang pertama adalah fotosfer. Fotosfer adalah wilayah matahari yang memancarkan energi ke ruang angkasa atau permukaan matahari yang terlihat. Ini terdiri dari lapisan gas pijar dengan ketebalan kurang dari 500 km. Ini menunjukkan tekstur kasar yang terdiri dari banyak tanda kecil dan cerah yang disebut butiran yang dihasilkan oleh konveksi. Sebagian besar unsur yang ditemukan di bumi juga terjadi di matahari. Sedangkan suhu rata-rata dari permukaan matahari itu kurang lebih sekitar 6.000 Kelvin atau 10.000 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah kenampakan dari struktur matahari. Ini adalah bagian inti. Kemudian ini adalah zona radiasi. Ini ada beberapa granul atau butiran-butiran. Kemudian ada beberapa noktah ataupun spot-spot dari sun atau matahari. Ini kromosfer. Ini prominence. Ini adalah corona. Bukan covid ya. Ini corona yang ada di matahari. Kemudian ini adalah tadi ya di perbesar. Eh, di perkecil. Ini bumi. Ini bumi dibandingkan dengan matahari. Ini adalah corona dan kromosfernya. Kurang lebih ukuran bumi cuma segininya. Oke. Yang berikutnya adalah kromosfer. Kromosfer adalah lapisan pertama atmosfer matahari yang ditemukan tepat di area fotosfer. Ini adalah lapisan gas pijar yang relatif tipis dan panas dengan ketebalan beberapa kiribu kilometer. Bagian atasnya mengandung banyak spikula yang merupakan pancaran sempit dari material yang naik. Ini adalah kromosfer. Di mana puncak kromosfer mengandung banyak spikula ya. Struktur sepertinya lah api yang meluas ke atas sekitar 10 ribu kilometer ke dalam corona bawah. Hampir seperti pohon yang mencapai atmosfer bumi. Spikula ini dihasilkan oleh gerakan turbulent granula di bagian bawahnya. Yang berikutnya adalah corona. Corona adalah lapisan terluar atmosfer matahari yang lemah. Suhu di puncak corona melebihi 1 juta kelvin. Artinya tadi di permukaannya aja udah 6 ribu. Itu baru permukaan masuk lagi ke corona. Itu sampai 1 juta kelvin. Angin matahari adalah aliran proton dan elektron yang dikeluarkan dengan kecepatan tinggi dari corona matahari. Yang berikutnya adalah lapisan aktif matahari. Yang pertama ada bintik matahari. Bintik matahari adalah bintik gelap di matahari yang dingin. Kontras dengan fotosfer yang di sekitarnya. Bintik matahari tampak gelap karena suhunya yaitu sekitar 1.500 kelvin lebih rendah dari suhu permukaan matahari di sekitarnya. Kalau tadi suhunya di permukaan sekitar 6 ribu maka di bintik matahari ini atau di sunspot ini kurang lebih kurang lebih temperaturnya atau suhunya itu ada di kisaran 4.500. Tetap panas ya. Oke, ini adalah bintik matahari. Jadi ini yang gambar ke kiri adalah kelompok bintik matahari besar di cakram surya. Sedangkan yang B ini adalah bintik matahari yang memiliki umbra tampak atau area pusat gelap dan penumbra atau area yang lebih terang di sekeliling umbra. Jadi ini adalah umbra yang warna gelap yang lebih terang sedikit ini adalah penumbra. Kemudian yang berikutnya adalah prominence. Prominence adalah struktur seperti awan besar yang terdiri dari gas kromosfer. Prominence adalah gas terionisasi yang terperangkap oleh medan magnet yang membentang dari daerah aktivitas matahari yang intens. Nah, ini adalah penggambaran dari solar atau prominence dari matahari. Yang berikutnya adalah suar matahari. Flare itu ini ya, suar atau petasan atau kembang api ya. Jadi bentukannya memang benar-benar mirip kayak kembang api. Jadi suar matahari adalah kedakan singkat yang biasanya berlangsung sekitar 1 jam dan muncul sebagai daerah yang cerah secara tiba-tiba di atas gugusan bintik matahari. Selama keberadaannya, semburan matahari melepaskan sejumlah besar energi sebagian besar dalam bentuk radiasi ultraviolet, radio, dan sinar X. Aurora adalah hasil dari semburan matahari yaitu tampilan terang dari cahaya yang selalu berubah yang disebabkan oleh radiasi matahari yang berinteraksi dengan atmosfer bagian atas di wilayah kutu. Nah, ini adalah contoh dari Aurora Borealis yang terjadi di negara-negara Skandinavia. Jadi ini adalah fenomena ini disebabkan oleh partikel-partikel yang dilontarkan selama tadi ya, suar matahari. Juga terletak di dekat kutub selatan. Nah, namanya berbeda kalau tadi yang di negara-negara Skandinavia dan beberapa negara-negara kutub utara lainnya kalau di wilayah selatan kita sebutnya sebagai Aurora Australis. Yang berikutnya ada interior dari matahari di mana di dalamnya ada fusi nuklir. Nah, apa itu fusi nuklir? Fusi nuklir adalah cara matahari menghasilkan energi. Reaksi ini mengubah 4 inti hidrogen menjadi inti atom helium yang melepaskan sejumlah besar energi. Selama fusi nuklir, energi dilepaskan karena beberapa materi sebenarnya diubah menjadi energi. Diperkirakan bahwa sebuah bintang seukuran matahari dapat eksis atau hadir dalam keadaan stabilnya saat ini selama 10 miliar tahun. Karena matahari sudah berusia 4,5 miliar tahun ya kurang lebih dia udah kakek-kakek ya. Kalau di klub bola ada yang julukannya adalah Lafekia signora ya atau sinyonya tua. Nah, ini matahari karena umurnya udah setengah dari umur bintang yang sebesar 10 miliar tahun. Nah, ini adalah reaksi fusi nuklir dimana ada inti hidrogen disini yang terdiri dari 3 atom helium yang kemudian mengemisikan sinar gamma ya disini atau ditembakkan sinar gamma menghasilkan 2 atom helium yang menyatu. Kemudian menjadi 4 atom helium dan 2 hidrogen ya yang ada di reaksi fusi tersebut. Oke, demikian untuk materi yang ke-10 ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dan bisa mengerjakan kuis baik itu di idols ataupun di emas 2 untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya Mono kalau Viknometrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.